Nah jadi ini permasalahannya untuk aspect level 2 ini udah sensor handpiece nya ini dia mau ini handpiece 1 dia mau nih saya inget Oh ya terbuka tapi untuk handpiece nomor 2 ini indikatornya nomor gua udah terangkat di holdernya oke nomor tiga mau mau ya mau di sini kendalanya pada nomor handpiece nomor gua ini sensor kalau rusak sensornya ini dia mau baca dikarenya ini displaynya ini nomor dua tapi disini terkena nomor dua berarti sensor dalam keadaan baik oke selanjutnya kita cek ketika handpiece bermasalah diunjak tidak ada aminnya kita cek pertama selenoidnya selenoid yang dibawah ini selenoidnya ya 1234 nah disini urutannya 1234 lebih selenoidnya 1234 karena masalah berarti yang nomor kedua berarti selenoid yang ini ini fungsinya selenoid ketika hentik diangkat diangkat ini untuk selang ini selang yang kecil ini untuk masuk ke selet itu dia harusnya anginnya yang yang tadinya standby jadi menghilang nah kita tes coba nah disini ada amin dan angkat nomor dua dan ini posisi posisi masih ada di posisi masih ada angin ini harusnya ketika handpiece diangkat ini harusnya anginnya udah hilang mati ya jadi kendalanya pada penutup selenoidnya ini jadi dia nggak mau nutup di sensor ngebaca nomor dua nah ini sensornya nggak apa-apa kondisinya tapi dia di selenoidnya nggak mau nutup nggak mau nutup angin ini jadi angin ini harus nutup untuk suplai angin dari pautoselek ini jadi kita harus ganti selenoidnya ini langsung ganti aja mbak nah jadi yang saya bilang tadi kalau pada normal itu ini kan yang error nomor dua ketika diangkat angin ini dia nggak mau mati ya diangkat terus indikatoran nomor dua ya kalau normal aja mati ini nomor satu yang jalur nomor satu di sini sebelahnya nah ini ada yang ini ya nomor satu ya kalau diangkat dia mati ya jadi gitu nih normal aja karena selenoidnya main ini selenoidnya normally normally open NO jadi ketika standby ini dia ngebuka angin yang lewat ketika kita diangkat campisnya dia nutup nutup angin nah itu oke nah ini sebelumnya posisinya nyala ya sebelum kita ganti ini setempatnya kita harus cek dulu untuk tegangannya ini tegangannya sekitar maksimalnya 24 jadi disini tegangannya yang luar ketika handpiece diangkat dia ini tegangannya tegang 16 volt ya masing-masing folder handpiece di sini nomor satu dan sini ya satu satu dua tiga empat oke kita cek di sini kita hentak nomor satu disini tertera 16 oke ada juga 16 ya dan terakhir kita pindah ke sebelahnya nah disini ada tegangan 16 juga sama dan nilai kita pindah ke sebelahnya kita pindah di sebelahnya kita pindah ke sebelahnya di sebelahnya dan terakhir yang lalu kita ganti tambah ke sebelahnya kita tempat dimuluh tegangannya masuk ya Nah kelar oke 16 volt taruh nilang berarti tegakannya normal kita mati dulu kalau nggak dimatiin nanti aminnya keluar di muntrat kita gantinya nomor dua ya ini kan satu ini satu dua tiga empat yang rusak nomor dua yang ini kita ganti ayamnya keluar ok 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 ya teman-teman dulu ya